Pemirsa Polres Merauke bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kodim 1707 menggelar vaksinasi masal sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam rangka memeriakan hari ulang tahun Bayangkara ke 75 tahun 2021. Bertempat di tiga titik digelar vaksinasi masal dalam rangka memeriakan hari ulang tahun Bayangkara ke 75 tahun 2021. Tiga titik lokasi vaksinasi di kota Merauke di antaranya halaman Mako Polres, Aula Anim Hakodim 1701 dan Polik Pratama Polres Merauke. Menurut power dokes Polres Merauke, Dr. Rahmadani mengatakan kegiatan vaksinasi masal dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam upaya pencegahan pencebaran COVID-19 dan meningkatkan capaian vaksinasi di Merauke, meningkatkan imuniti seluruh masyarakat, serta memeriakan hari ulang tahun Bayangkara ke 75 tahun 2021 di Merauke. Taruh kegiat vaksinasi masal pada tiga tempat tersebut sebanyak 900 dosis dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah pusat. Untuk suntikan vaksin yang diberikan pada vaksinasi masal tersebut adalah vaksin jenis Tinova asal Cina yang sama digunakan di seluruh Indonesia. Kegiatan vaksinasi hari ini kita mempunyai target 900 dosis dalam rangka hari Bayangkara ke 75. Tujuannya itu untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Kabupaten Merauke dan tentunya untuk meningkatkan herd imuniti dari seluruh masyarakat Kabupaten Merauke sehingga bisa menengah penularan COVID-19. Kita lihat ini sangat lembutan untuk partisipasinya. Iya. Untuk solusinya seperti apa? Jadi memang tenaga vaksinator kita juga terbatas ya satu Kabupaten yang solusinya kita nanti adakan di hari lain, Bapak. Ramadhan ini berharap ada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan secara masal dapat berjalan dengan baik dan tentunya seluruh peserta tidak mengabaikan protokol kesehatan. Dari hasil pantauan di tiga titik pelaksanaan vaksinasi masal, antusias warga cukup tinggi dan melebihi kuota sehingga hanya dibatasi sesuai ketersediaan vaksin COVID-19 yang ada. Dari Kota Merauke, Syaril Mindip Kontributor INUJ pura melaporkan.